Intro Sharini Pamir Kadu Istimewa dari Ibu Mertua Basah Basih Penyanyi cantik Sharini disebut-sebut jadi mantu kesayangan Kong Lomerat sekelas Rosa Nobarak Disebut-sebut jadi mantu kesayangan Kong Lomerat Sharini Pamir dapat kadu istimewa serba ungu dari Ibu Nareno Barak Sang Inces Oto Girang bukan main saat dapat kadu istimewa serba ungu dari Ibu Mertua Seperti diketahui, Sharini resmi menikah dengan Nareno Barak pada 27 Februari 2019 lalu Rumah tangga mereka selama ini juga tampak adem ayem dan jauh dari gosip miring Seusnya menikah, Sharini maupun Rino Barak tidak mentintinya menunjukkan kemesraan mereka di depan publik Dihujani kemewahan dengan harta duniawi Rino Barak Perempuan yang akrab di Sapa Inces itu juga disebut-sebut menjadi mantu kesayangan Kong Lomerat yaitu orang tua Rino Barak Bahkan, ayah dan Ibu Rino Barak diketahui punya panggilan kusut untuk Sharini Ternyata, Kong Lomerat itu memanggil Sharini dengan sebutan Rincan Mbak buktikan jadi mantu kesayangan Kong Lomerat baru-baru ini, Sharini memamerkan kadu istimewa serba ungu dari Ibu Nareno Barak Bahkan sang Inces tampak girang bukan main diberi kadu istimewa dari Ibu Mertuanya Lalu itu bisa dilihat melalui akun Instagram pribadinya At Princess Sharini Jumat 22 Juli Dalam unggahannya, Sharini membagikan foto OTD terbarunya dengan mengenakan pakaian serba ungu Ya, istri Rino Barak mengenakan pakaian serba ungu dari ujung kepala sampai kaki Yang juga tampak fashionable dengan mengenakan pakaian serba ungu tersebut Bahkan sang Inces menyunggingkan senyum sumringa saat berpose di depan kamera Usut punya usut, baju ungu yang dikenakan Sharini itu merupakan kadu istimewa dari Ibu Nareno Barak Bahkan ia mengungkapkan kebahagiaannya saat diberikan kadu istimewa dari sang mertua Inces tampak girang bukan main lantaran Ibu Nareno Barak tahu kalau dirinya suka warna ungu Dengan memakai baju dari mama mertua yang tahu banget menantunya suka sekali dengan warna ungu Terima kasih mama, tentunya selalu memakai hijab ternyaman di dunia At Fatima Sharani Dipadu-padankan dengan tas koleksi jaman dahulu kalah Jumat Baraka untuk kita semua Jumat Mubarok tulis Syahrini Watak asli Reno yang jarang diketahui pantas Sharini rela lepas jati diri polos untuk suami Watak asli Reno Barak yang jarang diketahui publik akhirnya terungkap Tampaknya Reno Barak berhasil membuat istrinya Syahrini kelapak-kelapak Karena keperibadian aslinya mengetahui watak asli Reno Barak Sarini rela lepas jati diri Seperti diketahui selama ini, Syahrini dikenal sebagai sosok yang sangat lekat dengan kemewahan Bahkan kemewahan tidak bisa jauh-jauh diperlihatkan oleh artis berjulung Inces Pada akhirnya ketahuan juga penampilan Sarini polos demi suaminya Menanggalkan semua kemewahan yang menempel di tubuh Sarini tampil beda Apalagi hal ini dilakukan di awal-awal menikah Menikah dengan Reno Barak sebagai seorang artis cantik dan mewah Sarini rela polos tidak memamerkan pakaian mewah ataupun aksesoris berharga fantastis Dalam sebuah kesempatan keperibadian asli Reno Barak sempat terungkap Kebedaian Reno Barak itu tidak banyak diketahui termasuk oleh penembarnya Bukan dari kalangan selebritis membuat kehidupan Reno Barak jarang diketahui publik Barulah setelah menikahi Syahrini, Reno Barak mulai dipertanyakan latar belakangnya Artis senior Christine Hakim menguliti habis soal keluarga Reno Barak dan Syahrini Hal itu dikarenakan ia pernah sangat dekat dengan keluarga mereka Kala itu Christine hadir pada prosesi sakral pernikahan Reno Barak dan Syahrini Yang berlangsung pada 2019 di Tokyo, Jepang Christine Hakim menjadi satu di antara para artis Indonesia yang akrab Dengan Reno Barak dan Rosano Barak Artis lawas mengetahui seluk-beluk keluarga Barak Sifat asli Syahrini dan Reno Barak akhirnya diungkap secara belak-belakan oleh Christine Hakim Dalam tayangan e-selem Satu keluarga harmonis dan religius Dilansir YouTube e-selem Christine Hakim menggambarkan keluarga Rusano Barak sebagai keluarga yang harmonis dan religius Reno udah kenal lama sekali keluarganya keluarga yang harmonis yang baik sekali Anggapannya kuat bukan cuma kuat, kuat sekali Ujar buintang film pasir berbisik tersebut Pemaman agama yang kuat itu rupanya turut membentuk karakter suami Syahrini Reno Barak sehingga tumbuh menjadi sosok yang santun dan patung pada orang tua Dua, Reno Barak dikenal santun Reno anak yang sangat santun, nurut sama orang tua Reno itu baik, tidak ada nakal-nakalnya Berbeda dengan keluarga Reno Barak yang telah dikenalnya selama bertahun-tahun Christine Hakim justru mengaku dirinya belum terlalu mengenal Syahrini Kedatian demikian, sang artis mampu menangkap banyak sifat positif di diri sang penyanyi Meski baru dua kali bertemu Kalau Syahrini itu kan kenalnya Syahrini Selebriti, tapi dalam pertemuan dua kali itu Bu Christine sudah merasakan santun sama orang tua Apalagi orang tuanya, sama kita yang lebih tua aja Santun Disampai gitu Syahrini rupanya memiliki sifat yang cocok dengan keluarga sang suami Yang masih memiliki keturunan Jepang Ternyata setelah lebih mengamati lagi Syahrini pun anak yang santun dan taat dan hormat sama orang tua Cocok nih dari situ Agamanya kuat juga, cocok lagi dari situnya Ujar Christine Hakim, tidak hanya itu Tidak banyak yang tahu bahwa Baik keluarga Syahrini maupun Reno Barak Ternyata sama-sama berjiwa sosial tinggi Tiga, suka melakukan kegiatan sosial Keluarga ayahnya Reno Itu juga banyak sekali menyantuni anak yatim Punya patiasuan, punya sekolah muslim Untuk anak-anak kurang mampu Dan Syahrini sendiri baru tahu juga Banyak sekali menyantuni anak yatim Christine Hakim mengungkapkan Tidak ayal kesamaan inilah yang seolah Memuluskan keduanya untuk maju ke pelaminan Penyanyi cantik Syahrini akhirnya melepas masa lajang Dengan menikahi pengusaha muda Reno Barak Meski telah digelar lama Pernikahan Syahrini dengan Reno Barak Masih menjadi perbincangan hingga saat ini Daratan harga outfit Syahrini saat menangkring di pesawat pribadi Reno Barak Soroti Gaya Inces Kembali terlihat bekerja dengan menggunakan pesawat pribadi yang disebut milik Reno Barak Dan intik deretan harga outfit yang dikenakan Syahrini Bukan Syahrini dan Reno Barak Namanya jika tidak mencuri perhatian dengan gaya hidup glamour yang bertajarani Jadi pasangan selebritis dengan penghasilan fantastis Tidak jarang Inces dan Reno sukses membuat kagetnya disen Saat mengetahui harga barang yang dikenakan kedua kakak Aisyah Rani ini Bukan hanya pakaian kegemaran Keduanya pergi jalan-jalan keluarga dengan menggunakan pesawat pribadi Bud tidak luput dari Sorotan Seperti yang tampak Kala Inces membagikan suasana kekulangannya dengan terima barak menuju Singapura dari Bali Ya, memang sekitar satu bulan belakangan Keduanya kembali ke Indonesia Usanda tetap di Singapura Setelah puas bertemu dengan sahabat saudara Dan kerabat yang tinggal di Indonesia Keduanya lantas kembali bertawang ke Singapura Seperti biasa, lewat akun Instagram miliknya Inces Membagikan suasana dengan pesawat pribadi yang ditumpangnya dengan Reno barak Tidak ketinggalan, Inces juga turut memamerkan penampilannya Mulai dari ujung kaki hingga ujung kepala Tampak dalam beberapa foto, Inces tampil anggun Mengenakan kemenya putih yang dipadu cerana berjenis palazuk Dengan gabungan beberapa warna